Bagaimana tojokan yang dilakukan Raffi Murdianto? tipis memang Bapak pertama telah berakhir kita lihat pemirsa bagaimana tendangan tadi Hargianto belum melewati garis gawang belum melewati garis gawang sehingga belum terjadi gol ya karena memang dalam regulasi ketika dikatakan gol ketika seluruh bola masuk ke dalam dan ini hanya separuh yang masuk ke dalam jadi ini memang kebetulan yang sangat terbuka Bung Siti Swidiat Mokong bagus tadi bagaimana supaya dilakukan Zulfi Andi kembali Zulfi Andi melakukan tendangan iya harga ini yang banyak dilakukan oleh para pemen Indonesia oleh Zulfi Andi Evan Dimas karena dengan kondisi lapangan ini adalah prosesnya bagaimana kita latihan mudin gol harpa dan kemudian Evan Dimas berada dalam posisi yang tepat tajang depan dan eksusnya begitu sempurna Evan Dimas klasik yang sangat cantik tadi dari Evan Dimas berhasil diselesaikan ya jelas memang sebuah pelanggaran Bung ya sebuah keputusan yang terlalu ceroboh yang dilakukan oleh Hansamu kita lihat ini Korea Selatan akan lakukan mudah saja pemirsa di pojok kiri gawang tidak tepat dia menghanti bayi arahnya juga tepat tapi memang laju bola sangat cepat dan kalau kita tahu bagaimana menang Tiong Tensu adalah ensekutor penalti utama dari Kupuk Korea Selatan by player number six Evan Dimas Barbono yang menunggu Evan Dimas diberikan kepada Maldini paling ini Maldini paling berhasil melalui ke dalam melalui satu pangan belakaan dari Korea Selatan Umpan Tarik Maldini Evan Dimas kembali menyambutkan kaki kiri Evan Dimas Dua gol dalam pertandingan kali ini Luar biasa Evan Dimas Gol yang sangat cantik tadi Rahman Lembar ke dalam tadi buat Elhamuddin Armain Argyanto Bertempur mati-matian Garuda-Garuda muda Indonesia Terutama ketika harus mengambil bola-bola tekel Di daerah pertahanan sendiri Satu penalti harus menjadi pelajaran penting Untuk para Garuda Terhasil dilakukan oleh Maldini Pali Zulfiandi Sangat bagus Elhamuddin Namun sayang Kim Shin terlebih dahulu datang Bagaimana kita lihat Asi individu Maldini Pali Mampu mengelambil dua pemain Korea Selatan Zulfiandi di kotak penalti Ada Muklis Namun sayang kurang cepat tadi Ya sebetulnya tidak ada apa-apa Bung Betul Tapi ini juga bagian dari provokan Terpanjang pertandingan Kita lihat Elhamuddin Mencoba mulai satu Dua pemain Dan kemudian tendang kaki kiri Berhasil ditepis Tadi dari Lee Songwon Yang menjadi keeper pengganti Ternyata Bagaimana Oh sebetulnya tidak teranggaran Bung Su Tentu saja sangat berbahaya Serta itu berbahaya Membentur pak Tendang Indonesia Atau anak Atau Garuda Kita lihat Ada flip ball Kemudian tendangan balik Dan disini Rafi menjadi penyelamat Rafi menjadi pahlawan Jika Indonesia tetap memimpin 2-1 Rafi Mordianto 3-1 Hit-trik dari Evan Dimas Evan Dimas Evan Dimas Selalu menjadi penyelamat Di saat-saat penting Ini adalah hit-trik kedua Evan Dimas Di kompetisi resmi Evan Dimas juga menjadi Pahlawan Indonesia Ketika mencetak 3 gol Ke gawang Thailand Di ajang FF usia 19 tahun Ini adalah Ilham Udin Evan Kemudian Evan Dimas Dengan kaki kiri Evan Dimas Kita lihat pemirsa Kerjasama yang sangat baik Antara 3 pemain Ilham Muklis Dan juga Evan Dimas Mampu diselesaikan dengan sangat Afi Pala Evan Dimas Hati Evan Dimas Terima kasih telah menonton!